Halo guys, semuanya bersama gue di channel Harku S69 Dan kali ini gue bakal ngasih tau Cara nyusain event FF Palai Ini mana eventnya di my update FF Palai Dan gue gak habis pikir aja sama Garina ini kan game baterai loh Baterai loyal game bertahan hidup Masa ada game, ada ini event-event nanam-nanam pohon gini loh Ini game bertahan hidup apa game ini game kompon sebenernya sih Gak habis pikir banget gitu Dan nipon ini cukup mudah banget sih Cuman apa ya Cuman kalian cuma seru nanam-nanam doang nih Nanam bibit Dan bibitnya tuh nungguin sampe Ada yang sampe 2 jam, ada yang sampe 5 jam Dan kalo kalian mau bibit, bibitnya tuh di store-in di pojok kiri Di gambar store, di paling bawah pojok kiri Pinatnya store Dan itu harganya macem-macem Ada harga 6.000 gold Ada yang 2.500-2.500 gold Dan kalo gold kalian udah banyak Ya mungkin Tinggal tuker aja sih di hadiah nih Sebelah kanan ganti hadiah Hadiah tuh macem-macem Ada incubator pocer 3 kali Dan ada Ada moon pocer 5 kali Dan ada weapon royal 5 kali Dan ada baju gak jelas ini Dan entahlah baju apa itu Dan selanjutnya juga Dan kalian juga bisa Sain misi harian ya Di misi harian tuh di sebelah kiri atas nih Misi harian login Tabur benih Tinggalkan propin Tempatkan nama Dan kalo tinggalkan propin Cukup gampang banget Tinggal ke sebelah kanan Yang gambar ini Gambar teman nih Sebelah kanan Dan Pencet Yang temen kalian Yang mana Pencet aja Misalnya ada LRQ bisik Ini kan Langsung pencet aja Rumahnya Dan masuk ke Ini rumahnya Masuk Dan Pencet yang gambar kaki nih Udah Gampang kan Rencet kakinya Jadi gambar ini Gambar homeless Lagi di bawah Dan Di fitur Di panun itu Ada fitur Apa ya Ada fitur buat Upgrade rumah ya Ini Bisa di upgrade Bisa di upgrade Rumahnya bisa di upgrade Atau Rumahnya bisa di upgrade Dan Upgrade rumah ini Gak buat pengaruh banget ya Makanya jangan di upgrade Rumahnya gak penting Yang penting tuh Kalian tuh Nanem Dan Panen Habis dipanen tuh Di gudang ada tuh Di tanaman hasil Harga Harga yang Bibit yang paling atas tuh Harganya berapa ya Dari siang Guliat harganya Hampir berapa ya Hampir 8 ribu Atau 12 ribu Harganya Kalau dijual Ya mungkin Habis dijual Habis dijual Gout lain banyak Gak usah upgrade rumah ini Gak usah di upgrade Dan Dalamnya pun Gak usah di upgrade Gak penting-penting banget Gak ada Gak ada untungnya buat kalian Tapi itu Itu terserah kalian ya Ya mungkin ada yang mau upgrade ini Ada yang mau upgrade meja Ada yang mau upgrade kasur Ada yang mau upgrade ini Apa nih Lantai Itu terserah kalian Kalau menurut Menurut aku nih Menurut saya nih ya Itu gak penting-penting amat Yang penting tuh Yang penting banget tuh Kalian nanam Panen Kumpulin goteng banyak Dan Ketor Dan hadiah Tinggal tukerin aja Cukup gampang Dan mudah Dan simple Oke Dan fitur upgrade tuh Gak guna-guna amat Bodo amat ya Karena kita payah gratisan ya Yaudah Tinggal tuker-tuker aja Nanam 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 Panen Tuker Oke Dan segitu aja sih Penjelasan gue Tentang event ini Dan event ini tuh Entahlah Apsur banget Tau gak sih Game bertahan hidup Ada game ini Efe palai Game Kayak modulo sama Kayak prampen sih Game ini Dan Tau gak sih Kalian itu Ada yang lebih parah lagi Di game ini Apa sih Event-event Apsur kayak gini Mana tuh Event-event Apsur Mana ya Keluar-keluar Event-event Apsur mana tuh ya Event-event yang gak jelas Buang-buang Demon kalian Kalau kalian Demon kalian banyak Mungkin nih Bisa Ya Spin-event ini Lihat Iphone ini Eta Kalian tuh Sudah spin-event 5x39 DM Kalau hoki banget Bisa dapet yang ketengah nih Yang satu sini Dan auto dapet Skin tinju Kalau misalnya Nggak dapet Suruh kumpulin tuh Kumpulin bintangnya Sampai 400 Buat dapetin bandelnya doang Gimana Absur banget kan Mending bandelnya bagus banget Bandelnya B aja Tapi menurut kalian Gimana sih Kalau menurut gue sih B aja Gak penting-penting amat ya Yang apa sih Jadi kayak Buang-buang Buat lo Buang-buang Diamon Untuk guna Kayak gini Ini lagi Yang buat Ngabisin Diamon Mending kalian Masa sepin Ya kalau Akun kalian Bisa buka Buka 2 pintu Seharga diskonan Seharga 18 DM Itu bisa Ya bisa Hoki Berbandelnya Tapi tergantung Akun kalian Masing-masing Dan Tergantung Apa ya Amal ibadah Kalian masing-masing Itu Oke Segitu aja dah Gue gak mau Perpanjang durasi Dan Eventnya Segitu Kalau masih Ada yang gak paham Silahkan tanya Di kolom komentar ya Tentang event Epepale ini Mana eventnya Epepale ini Tinggal Komentar di bawah Kalau mungkin Ada yang gak ngerti Tang eventnya gimana Ya Karena gue juga Di awal Aku yang Event apa sih Anjat Ngejelas amat Yaudah guys Kalau kalian suka Jangan lupa Di like And subscribe Dan Jangan lupa Dibagikan Dan Kalau gak suka Juga gak apa-apa sih Oke See you next time Bye-bye